Pemirsa, siapa yang sudah tidak sabar ingin menonton film Buya Hamka? Film ini mendapat antusiasi yang tinggi, serahatunya terlihat dari membludaknya penonton di XX1 Episentrum Jakarta Selatan. Gala premier Buya Hamka berlangsung pada minggu siang dihadiri para pemeran, keluarga dan juga keluarga kandung Buya Hamka seperti anak dan cucu serta tamu undangan lainnya. Beberapa dari mereka hadir dengan menggunakan pakaian adat Film yang dibintangi oleh Vino Gebastian, Laudia Sintiabella serta aktor dan aktris papan atas Indonesia lainnya ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Buya Hamka sejak lahir hingga akhir hayatnya. Film Buya Hamka bisa disaksikan di bioskop kesayangan Anda mulai 20 April 2023. Salah satu pemeran Buya Hamka, Novita Hardini mengutarakan film Buya Hamka banyak memberikan tauladan dan nilai-nilai kehidupan bagi para penontonnya. Pemutaran perdana film Buya Hamka juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti Usman Sabta Oda, Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansyarullah, dan Bupati serta Wali Kota Sesumatera Barat. Ketua Gerakan Budaya Minang, Usman Sabta, juga merasa bangga atas hadirnya film tokoh bangsa, Budi Buya Hamka. Terlebih, film tersebut merupakan hasil karya anak-anak budaya Indonesia. Menurutnya banyak pesan bermakna dari sosok Buya Hamka yang juga dikenal sebagai tokoh Minang ini. Kita meneteskan air mata, melihat cerita daripada bagaimana perjuangan Buya Hamka itu. Ini akan mengingatkan kita terus dekat kepada Yang Maha Kuasa dan dekat kepada bangsa ini yang sebenarnya. Buya Hamka ini mengajari kita tentang kasih sayang, keteladanan antar suku umat beragama, tapi dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Jadi beliau menerjemahkan apa yang ada di Al-Quran dengan bahasa kasih yang sangat sederhana dan sangat menyentuh. Menurut saya, sosok Buya Hamka dalam memberi keteladanan ini perlu dilihat oleh generasi muda yang kecil.